Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Melanie menjenguk Indra Bekti di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Melanie Ricardo mengatakan telah belajar banyak dari kejadian yang menimpa sang presenter. Melihat Indra Bekti yang sibuk bekerja hingga dilarikan ke rumah sakit, Melanie Ricardo mengambil pelajaran sangat berharga. Melanie Ricardo mengungkapkan ia harus lebih sayang pada diri sendiri. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Dari segala hal kita belajar, dari kejadian bekti pun kita belajar, ujar Melanie. Artinya sesayang-sayangnya kita sama orang lain, tetap kita harus paling saya sama diri kita, tuturnya. Melanie menambahkan harus bisa menjaga kesehatan diri agar tetap prima, termasuk agar dapat membantu orang lain. Karena saat kita tidak bisa sehat, kita dalam kondisi gak prima, kita tidak mungkin bisa membantu banyak orang. Imbunya ibu dua anak ini juga menyinggung ia telah memiliki asuransi untuk keluarganya. Ia menilai jaminan masa depan itu penting agar disiapkan dari sekarang. Kalau asuransi, kebetulan aku sudah ada, tapi banyak asuransi yang kayak buat pendidikan, jiwa yang langsung dipikirin segala macam, beber Melanie. Diperlengkapi, karena kan kalau kesehatan, jiwa sebetulnya udah punya, tuturnya. Artinya kita pingin kerja seperti apapun juga, ini yang nantinya akan menjamin harus dipertimbangkan juga, terang Melanie. Diketahui bahwa Melanie Ricardo bersama Tyson James menjenguk Indra Bekti yang masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Indra Bekti sendiri mulai dirawat sejak Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022, karena ditemukan tidak sadarkan diri. Dirawat lebih dari seminggu di RS Waluyo, Indra Bekti masih berada di ruang ICU. Melanie menyebutkan kondisi fisik Indra Bekti masih terlihat normal. Kondisi Bekti, syukur gak menyon, mukanya normal, tangan tidak ada yang, aneh, ujar Melanie. Maksudnya kan kadang-kadang kalau pecah pembuluh darah itu mungkin tangannya atau apalah, sakit. Ini semua bagian tubuh, Bekti, normal, terangnya. Dari penuturan Melanie saat di RS Abdi Waluyo, Bekti juga sempat membuat lelucon kepada Tyson. Yang mungkin saja Tyson cemburu saat mereka berpegangan tangan. Udah bisa bercanda, terus tadi aku pegangan tangan sama dia, Bekti. Si Tyson cemburu gak sih kalau gue pegang tangan lu. Dia tau kan kalau lu itu sister gue. Dia udah bisa bercanda kayak gitu, tutur Melanie. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.